Udah remnya blong itu udah ngelonong terus pasti Rem tangan? Rem tangan ya Nah ketika ngerem gini kan misalnya Ngeremnya masih fungsi Masih fungsi gak bugle nih kan Berarti kan kemungkinan karena brake fading tadi Yang penyobriman Mau di rem tangan kan sama aja Keren banget mas betulnya Wah iya ini mobil termasuk mobil yang Kelasnya tertinggi di tahunnya Ultimate ya? Ultimate Di cara masalah cat ya Mungkin beberapa sudah ada yang di cat ulang Gember cat ulang Kalau untuk ambis ini sepertinya masih ori Terus ini bagasi Kita buka Bersih Wow bersih nih Ini sudah di salon luar dalam Assalamualaikum Mas Wawan Waalaikumsalam Pak Topik dan Sobat Ahapedia Apa-apa Pak Topik? Alhamdulillah seperti yang tadi kita udah bilang di video-video sebelumnya Kita akan banyak bertemu dengan Mas Wawan di video-video Ahapedia Karena dia lagi rajin Di sana ada juga master kita tuh lagi Saya lagi nyanggur Lagi persiapan final Final-final bola Sampingan Pak Sampingan Ini sampingan juga nih Sampingan ya Baik Mas Wawan Kemarin Mas Sardi buat konten ya Menjelaskan tentang Master rem Master rem terus booster rem gitu ya Dijelaskan sampai ke ABS juga gitu ya Tapi gak sampai penuh ke ABS ya Nah disini muncul pertanyaan Kan kalau rem itu sangat Ya apa nyawanya kendaraan lah ya Kalau tanpa rem gimana kita berhenti kan Gak bisa jalan Gak berani Gak berani jalan Gak berani jalan bisa jalan gitu ya Nah ini gimana Mas Kalau rem tersebut Blong Katanya Dengan menggunakan Handbrake Itu bisa Menyelesaikan masalah Apakah itu semua berlaku untuk Kasus-kasus rem Blong Mungkin Pada suatu kasus berhasil Bisa Karena rem Blong itu sebenarnya Penjabarannya banyak Pak Gak cuma satu kasus gitu Rem Blong itu macam-macam Bisa dijelaskan mas Rem Blong itu gini Kalau Kalau pada dasarnya Rem Blong itu Yang dimaksud rem Blong itu Fungsinya rem itu gak berfungsi gitu ya Pak Oke Jadi ketika pedal rem diinjak Itu Tetap-tetap ngeloyor Tetap jalan gitu Gak ada daya pengreman Itu namanya Blong juga Atau Remnya itu Gak berfungsi Maksudnya Buggle gitu loh Pak Oh iya keras ya Diinjak tapi keras gitu kan Itu jika gak bisa menghentikan Laju kendaraan Oke baik Nah itu Dinamakan Rem Blong juga Jadi memang macam-macam Rem Blong ini Cuma Kalau kondisinya itu yang Buggle Yang diinjak itu gak bisa Itu kemungkinan pakai handbrake bisa Kenapa? Karena Yang error kan berarti masalah Mekanikalnya Kalau itu pakai Masih pakai kabel Berarti kan masalah perkabelannya Yang gak bisa Menggerakkan Kampas rem Atau apa gitu Kalau pakai hidrolik Berarti kan masalah hidrolisnya Yang mungkin ada udara palsu Atau sejenisnya Jadi Daya yang ditekan Dari pedal rem Itu gak tertuju Tidak tertuju Gak sampai ke brake yang mengembang Sedangkan kalau pakai handbrake Langsung pakai kabel Sempat Nah mungkin masih Masih bisa mengembang Masih bisa Menahan laju kendaraan Kalau kasusnya seperti itu Tapi Ada kasus yang lain juga Yang rem Blong itu Udah gak bisa diapa-apain Oh iya? Biar pun ditarik rentangan Iya Apa itu mas? Itu namanya Istilahnya itu Break Feeding Break Feeding Apa itu istilah itu? Bisa diartikan? Kampas rem Itu ketika panas Dia itu akan mengalami Penyubliman Jadi Titik didingnya itu kan Ketika panas banget nih Dari padat ke gas itu ada Jadi Ada titik didingnya lah Titik apa namanya? Titik sublim Nah Itu ketika panasnya tercapai Maka Z padat dari kampas rem itu Berubah jadi gas Oh iya? Iya Itu jadinya tuh Kampas rem yang padat Gak bisa menyentuh promol Pak Karena Karena ada Gas yang tadi Nublim itu Menghalangi Jadi Meskipun dia Diinjak Pedalnya Itu memang fungsi rem Kayak seakan-akan Memang oke Masih bagus Masih Tapi gak berhenti Tapi gak berhenti Itu karena Namanya Break Feeding Itu juga istilah Istilah yang ada di Namanya Remplong itu tadi Nah Kalau istilah yang Kasus yang Barusan yang mas sampaikan Itu terjadi Untuk mobil Apa itu mas? Itu Apakah Kan dia panas nih Apakah mobil biasa Atau memang mobil yang bermuatan? Ya bisa saja Mobil yang biasa Bisa terjadi Yang bermuatan Lebih berpeluang Ini Pak Berpeluang ngalamin gitu Misalnya Pemuatan berat Ditanjalkan Diturunan Itu kan Pengeraman tetap harus Ngeram kerja keras Misalnya Gak pakai beban pun Ketika rem itu Sering dimainkan Itu kan bisa menimbulkan panas Itu bisa terjadi seperti itu Dan kalau itu Ditarik rem tangan Masih berfungsi gak? Kalau kasusnya Yang rem Feeding itu Yang Penyobliman itu Meskipun ditarik Kan sama aja Masih Sama aja Hidrolis yang tadi Ditekan tetap Karena hidrolisnya gak ada masalah ya Iya Jadi Yang rusaknya Yang masalahnya itu kan Di kampas remnya Yang menyublimi Itu juga Ya meskipun ditarik Hand rem Tetap gak fungsi Itu kalau terjadi Pada kasusnya Seperti itu Biasanya itu Di rem teromol Karena gas itu kan Terjebak di dalam teromol Kalau cakra Mungkin langsung terbuang Masih bisa terselamatkan Kayak gitu Oke Baik Nah ada dua kasus Mas disebutkan tentang Remblom tadi Yang terakhir Yang masih belum disebutkan Itu Yang diakibatkan oleh Kebocoran dari Hidrolisnya sendiri Bukan kebocoran Apa itu Penguapan Penguapan Iya Jadi gini Kualitas minyak rem Itu semakin Mengalami panas Semakin menurun Minyak remnya kualitasnya Jadi Kalau misalkan Disaramkan dari Bengkel resmi Atau Dari bengkel-bengkel Per 40 ribu Ganti minyak rem Itu sebenarnya Tergantung dari Pemakaian juga Kalau rem itu Sering dipakai Sering panas Jalan turunan Di pegunungan Itu Itu bakal mengalami Penguapan Lebih cepat Itu nanti Hubungannya Ke kandungan air Jadi semakin tinggi Kandungan air Semakin Kualitasnya Semakin buruk Jadi lebih baik Kita tuh Menyediakan Apa namanya itu Break free tester Oh iya pernah Mas tadi sudah pernah cek Nanti di video Yang lain bisa dilihat Oleh kawan-kawan Tinggal dicelupin Itu kan Nanti ada warnanya Hijau Uming Merah Apa namanya Kadar air ya Itu kalau sudah merah Meskipun Belum sampai 40 ribu kilometer Itu memang karena Pemakaian Ya seharusnya diganti Jadi gara-gara itu Juga bisa ring Iya karena Karena semakin Banyak kadar air Ketika panas Ada terjadi penguapan Oke Nanti itu akan Menjadi uap air Uap air itu Akan terjebak Di saluran Jadi jadi udara palsu Dia terjebak Jadi meskipun Diinjak Itu Enggak angin Bagel gitu Keanginan ya Iya ada anginnya itu Jadi dayanya Yang untuk Menendang kampas Itu kurang Nah kalau ini Masih bisa ditarik Lentangan Nah ini kalau yang Kasusnya seperti ini Ini kemungkinan Masih bisa dipakai Rem tangan bisa Oke Ya harapannya memang Masalahnya cuma ada Di titik Uap dari minyak rem aja Bukan sampai Kepenidriman kampas rem Nah kalau kasus yang kemarin Yang di video sebelumnya Kalau master remnya itu bocor Otomatis kan dia ambles juga kan ya Iya bener Nah kalau itu Apakah masih bisa Kita menggunakan rentangan Kemungkinan masih bisa Kalau tidak bisa ya Iya karena Gini Kalau rem yang Belum karena master remnya yang ambles Itu kan bisa karena Usia karet yang sudah tua Terus bisa juga karena Panas juga pak Panas terus silnya Meleleh atau apa Melejit itu bisa Saya kurang paham juga kan Nah itu ketika terjadi Kayak gitu sih Handbrake masih bisa Masih bisa dipakai pak Terus Terus untuk Itu kan Biasanya dikocok gitu Remnya? Dua kali-tiga kali Baru mau Itu bisa dikocok juga Selain kita pakai handbrake Bisa ngerem Kocok lagi Sampai terisi Kalau master rem Kayak gitu Nah tadi Kalau yang dia Keanginan gara-gara Minyak rem yang sudah Buruk Apakah masih bisa dikocok juga? Kalau itu Bisa Cuma gak tertolong sih Karena Karena dia terjebaknya di ujung Oh gitu Ya maksudnya Dia kan Di ujung dari Jadi kan ada tekanan dari master rem set Dia akan lari ke ujung gitu Betul Lari ke ujung Itu nanti kan Kalau-kalau kita sempat Tersempat gitu kan Dibuang anginnya bisa Tapi kan kondisinya lagi jalan Lagi menghadapi Turunan gitu kan Gak mungkin Itu Ya kan maksudnya kan tetap Meskipun direm gitu Tetap-tetap kurang Daya pengeremannya pak Wow Nah itu pakai rem Hand rem Hand rem Masih bisa terbantu ya Mungkin ketika Panasnya belum mencapai Yang penuh beli man Kampas rem Nah bisa gak mas Dibedakan kiri-kiri Rem yang Blong karena tadi Kampasnya itu terlalu panas Dan rem blong yang tadi Gara-gara Apa namanya Kebocoran dari master rem Kalau dari kebocoran master rem Itu sejak Misalnya nih Mobil berhenti nih pak Oh iya Masuk ini pak Kita masuk ke dalam Kawan-kawan Tandu kita sapa Mas Eileen Mas Eileen Nanti malam jago aja Mas Eileen Saya Maroko Maroko Kita tunggu ya Maroko FS versus Perancis Saya dukung Saya dukung Apa mas Hati dukung Maroko Tapi logika saya Dukung Perancis Kalau saya dukung Italia aja deh Supporter Oke mas Gimana cerita ini Iya Gimana pak Nah Tadi kan Mas cerita Kita bisa melakukan Rem tangan Menarik rem tangan Dan juga Mengkocok rem Nah Kalau tadi kasusnya kan ada dua Kalau dia disebabkan oleh Siapa Oleh Master rem yang bocor Bagaimana cara membedakannya Kalau itu adalah Si kampas rem yang panas Cara membedakannya itu Kejadiannya Kalau misalnya kejadiannya Saat Saat Jalan Jalan Kalau Rem 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 apa namanya Karena master rem itu Biasanya ngempos Ngempos ya Ambles gitu Ambles ya Gitu kan Ambles Ambles Turun Oke Ada kebocoran minyak rem Oke Kalau yang satunya lagi kan Yang masalah Pre-bedding Penyubriman kampas rem Itu Sistem rem masih oke Di rem itu Kayak normal gitu Tapi Laju kendaraan gak berhenti Jadi malah Ngeronong gitu Itu Itu yang berbahaya Paling berbahaya itu Saya pernah mas Kejadian seperti itu Saya mau ke Jakarta Lewat Monosobo Keluar ke Pantura Kan jalannya kan Monosobo Pantura kan ini Tikungan menurun ya Iya bener Nah Karena saya agak cepat Di jalanan turunan Dan beberapa tikungan Saya sering menginjak rem Dan tiba-tiba Pas ada turunan Di depan ada mobil Saya injak rem Ngeronong mas Nah Itu kan biasanya Kalau udah ada mobil kan Kita refleksnya Apa Nginjaknya itu kenceng gitu Itu kan kerja keras Ketika Ketika tadi Remnya masih normal Terus Dia dipaksa kerja keras Suhu kan naik Suhu naik Terjadi Bisa saja Kampas rem itu Mengalami penyubliman Itu tadi Ketika sudah sampai titik Jublinnya Jadi dia ngelos Jadi dia ngelos Baik Nah mas Ini bagaimana sih Secaranya Kalau memang kita masih bisa Menggunakan Apa namanya Endbrake Dalam kejadian Yang sebenarnya Ini kan kita Lagi di parkir nih Kita kasih contoh aja lah Apakah kita langsung Menarik rem tangan Tanpa mengusahakan Engine brake Atau seperti apa mas Nah Sebenarnya Yang paling benar itu Kita ngandelin Engine brake pak Engine brake dulu Engine brake Jadi Di mana-mana Itu rambu-rambu itu Pas gigi itu Pakai gigi rendah sekarang Sebelum memasuki turunan Oke Kebanyakan rambu-rambu itu Rambu-rambu lalu lintas itu Ini Perintahnya itu Masukkan gigi rendah sekarang Sebelum memasuki turunan Nah itu kan Ada hubungannya pak Dengan Apa namanya Di sistem Mobil Sistem pengareman itu tadi pak Nah Ketika Ketika Kita Kita nih Kita gak pakai gigi rendah Biasanya kan Gigi 4 Maksudnya Kita masih kencang Masih Merasa rem kita Masih oke Masih bagus Kan nanti Masih bisa lah Untuk menurunkan gigi Ketika memang gak sanggup Nah itu Kita pasti bakal Main-main pedal kopling Terus main rem Nanti kan untuk Memasukkan ke gigi Rendah Misal dari Kecepatan sekian Untuk masuk gigi 2 Butuh kecepatan yang lebih lambat Itu bisa di rem Kalau remnya Masih fungsi Oke kita Di rem Masuk gigi rendah Itu kan masih oke Masih ditahan sama rem Cuman itu Namanya Namanya Bahaya pak Karena memaksakan Sistem rem itu tadi Padahal Prosedur untuk Menurun Apa Melewati turunan itu Ya pakai engine brake Biar aman Nah itu Rem kerja keras Dan berpotensi Mengalami rem blong Nah ketika rem itu blong Kita biasanya panik dong Panik Nah itu Kita misalkan nih Dan itu Masalahnya itu Mbagel Karena hidrolis Kita masih bisa pakai handbrake Nah itu handbrake itu dipakai untuk Menurunkan Laju kendaraan pak Ketika laju kendaraan itu bisa turun Kita bisa mengoper ke gigi 2 Misalnya Itu terus kita lepas aja Kalau misalnya sampai gigi 2 Masih bisa tertolong Itu kita aman pak Karena kita sudah masuk ke zona engine brake Oke Kita kaki udah gak usah main-main kopling Gak usah main itu Pokoknya Ngikutin irama itu aja Sambil menarik rem tangan Rem tangannya nanti Kalau udah masuk gigi Boleh dilepas pak Karena sudah tertolong sama engine brake Engine brake itu kan Misalnya gigi 2 itu Kecepatannya gak sampai Berapa ini Misalnya cuma 40 Itu kan sudah aman pak Kita tinggal memperhatikan Takometer Takometer itu kan RPM nya itu Di situ itu Nah itu disitu ada zona putih Sama zona merah Disini bisa kita lihat kawan-kawan Nah ini Ini zona putih dan zona merah Ketika ini mobil ini melaju Kecepatannya misalnya Sampai 40 Ini engine brake Gigi 2 Terus ini kok Ini sampai yang ke zona merah Kita tinggal rem Injek pedal rem Biar di zona putih Itu biar Biar apa namanya Engine nya itu gak running terlalu tinggi Kita rem gitu Jadi fungsinya pedal rem buat Nurunin takometer Nurunin putaran mesin Oke Bukan untuk menghentikan Laju kendaraan ketika Lewat jalan menurun Itu berbahaya Tidak direkomendasikan Sama para ahli Gitu pak Jadi yang kita lakukan pertama Menurunkan Kecepatan Kecepatan laju kendaraan Pakai handbrake Pakai handbrake Kalau memang ini Sudah terjadi pelongan Oke Handbrake dulu kawan-kawan Handbrake Biar bisa masuk gigi 2 Kalau Handbrake nya itu Langsung ditarik kencang Atau pelan-pelan Atau gimana Ngariknya Kondisinya gini Maksudnya gini aja Set gitu pak Kan gini kan Pasti kita Kalau kita gak Mencet ini Misal dipencetkan Kita Tertahan kan mobilnya Tertahan Iya betul Ketika Pakai gini Kita nanti ngunci Ngerem terus gitu kan Itu ya bisa aja Cuman kan nanti Kita kadang lupa Tapi ya Enggak gini gak apa-apa Yang penting kita perhatikan Kecepatan Barulah kita Melakukan Pindah gigi rendah Oke Gigi rendah Gigi 2 Kenapa tidak duluan Tadi kita melakukan Pindah gigi dulu Baru tarik dengan tangan Kalau langsung ke gigi Misalnya disini Terlalu kencang Kecepatannya Itu biasanya Gak mau pindah Gak mau pindah Gak mau pindah Bisa Kecepatannya 100 gitu kan Misalnya Itu mau dikasih gigi 2 Dia gak mau Kalau kita gak paksa Gitu ya gini kan Ya normal aja Itu gak mau Pasti tertahan Kalaupun kita paksa Biasanya ada yang rusak Gitu Sinkromes Gitu bisa rusak Kan dia kan Yang melembutkan Perputaran mesin itu Nah itu bisa rusak Terus Bahkan mungkin Gak bisa sama sekali Memang karena Ini Karena putaran mesinnya Masih tinggi Jadi Laju kendaraannya Masih tinggi Jadi Dia gak sesuai Dengan porsi Yang Misal Gigi 2 Gigi 2 itu Kalau digas Pakai normal Sampai merah Kecepatannya Paling cuma 40 atau berapa Nah itu ketika Ketika Mau diturunan pun Gitu Berarti maksimal Di gigi dari 40 Baru kita bisa Masih 2 Itu maksudnya Iya Kemungkinannya gitu Jadi Kalau Mobil ngelanong Gitu kan Pasti Kenceng Kalau kenceng Itu sudah Gak ngegas Sudah gak ngegas Kenceng RPM juga Sebenernya rendah Turun Karena Dia turunan posisi Bahkan Kalau Engine dimatikan Itu tetap Maju kenceng Karena itu Gaya gravitasi Karena tidak dilakukan Apa-apa Biar pemesin Mampu dia masih Posisi 4 Kecuali Engine dimatikan Posisi 1 Nah benar Karena nanti Penentunya Rasio gigi Transmisi Itu baru Engine brake Ketika Engine brake Sebenernya kan Kecepatan Putaran mesin Itu sepersekian Ketika masuk Gigi 2 Kecil Enggak sampai 1 Kalau gigi 4 Itu Satu-satu Oh gigi 4 Satu-satu Ya Top speed Itu Putaran mesin Dengan output Di transmisi Sama Sama Nah Ketika gigi Satu Itu Perbandingannya Satu Banding sekian Banyak Nah Itu yang Membuat Engine brake Itu Ketika Masih gigi Tinggi Meskipun Ini dimatikan Tetap Gak ada Belong Karena Satu banding Satu Gigi 4 Bahkan Lajunya tetap Nah Itu Solusinya Kita harus Berusaha Memasukkan Kegi Rendah Oke Itu bisa Coba Pake Cereg Tangan Kalaupun Kalau Misalnya Itu Belum Terjadi Penyobliman Di kampas Itu Tadi Yang Mas Bawan Tapi Ini Semuanya Butuh Ketenangan Mas Bawan Itu Cepet Banget Ketika Kita Malah Biasanya Panik Kebanyakan Panik Kebanyakan Panik Ya Karena Enggak Enggak Berhenti Itu Wah Gimana Mungkin Kita Cuma Remplong Malah Itu Doang Betul Mas Pernah Kan Itu Sepersekian Detik Terseradinya Disinilah Kita Butuhnya Berdoa Berseradiri Sama Gak Usah Buru Buru Kalau Misalnya Disitu Ada Turunan Memang Ada Rambu Rambu Gunakan Gigi Rendah Sekarang Gigi Rendah Itu Lebih Aman Apalagi Di Dalam Mobil Apalagi Medan Tidak Terlalu Sering Kita Lalui Bener Bener Tingungan Tingungan Kita Gak Tahu Lebih Baik Cari Amannya Kita Gak Tahu Supir Travel Kan Dah Hafal Jalan Setiap Hari Lewat Sana Tingungan Dimana Ngerti Mereka Lupang Disana Tahu Betul Dia Berhenti Rupiah Ada Lupang Dia Tahu Ada Lupang Disana Belok Apal Apal Keren Saya Saya Juga Ada Lubang Disana Ada Lubang Baru Itu Saya Tahu Karena Kesering Lewat Wah Ada Lubang Baru Saya Kaget Baik Mas 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 Menyampaikannya Bisa Gak Disimpulkan Yang Simpulan Akhir Jadi Ketika Ada Pertanyaan Apakah Rem Plong Bisa Dihentikan Dengan Rem Tangan Itu Tergantung Dengan Kondisi Kasus Dari Rem Blong Itu Sendiri Karena Rem Blong Itu Bermacam Macam Yang Pertama Itu Bisa Diakibatkan Oleh Fapor Lock Dari Minyak Rem Yang Menguap Terus Ada Udara Yang Terjebak Di Dalam Saluran Minyak Rem Terus Ada Juga Yang Break Fading Itu Penyubliman Kampas Rem Tadi Jadi Kampas Rem Tidak Bisa Menyentuh Romol Karena Terhalang Oleh Gas Yang Menyublim Tadi Tidak Bisa Tertolong Sama Sekali Ibarat Kalau Mau Menghentikan Carilah Tanjakan Cari Tanjakan Berhenti Itu Nanti Kalau Di jalan Turunan Cari Tanjakan Di mana Nah Itu Susah Apalagi Gunung Kedul Emang Bisa Dipesan Baik Terima kasih Mas Wawan Informasinya Sangat Bermanfaat Satu Lagi Yang Belum Apa Lagi Tadi Kan Baru Dua Yang Disebutin Oh Ya Satu Lagi Belum Karena Apa Tadi Belum Karena Master Rem Master Rem Itu Kan Berarti Mekanical Itu Yang Itu Bisa Dikocok Oh Masih Bisa Dikocok Kalau Mekanical Tadi Itu Ada Tiga Masih Banyak Lagi Sebenarnya Misalnya Ada Kampas Rem Yang Masih Utuh Terus Karena Gaya Yang Panas Terus Terjadi Retakan Terus Ilang Kampas Rem Itu Mekanical Gaya Pengaremannya Berbeda Lagi Besi Ketangu Besi Jadi Itu Melaju Juga Biasanya Di Master Rem Yang Belakang Terutama Rembes Minyak Rem Membas Kampas Rem Lama Lama Kampas Rem Rompol Lemnya Lotok Misalnya Rusak Langsung Dari Logang Ketemol Logang Juga Bisa Bikin Rem Lagi Istilahnya Hampir Sama Brake Fading Tadi Mirip Itu Juga Gak Bisa Tapi Sistem Rem Masih Seakan Akan Masih Normal Tapi Itu Gak Bisa Ditarik Rem Tangan Itu Bener Itu Gak Bisa Sama Brake Fading Juga Gak Bisa Karena Udah Penyupplement Kampas Rem Tadi Itu Kawan Jawabannya Memang Benar Kita Gak Bisa Menyebutkan Bahwa Kalau Rem Blong Tarik Rentangan Harus Paham Dulu Sebenarnya Apa Masalah Utama Penyebab Rem Jadi Kalau Kita Tiba-tiba Pas Rem Tarik Rentangan Gak Berfungsi Wah Berarti Udah Jelas Salah Satu Dari Kasus Yang Mas Wawan Ceritakan Terjadi Pada Kendaraan Itu Dan Yang Menyeramkan Lagi Rem Rem Blong Itu Gak Bisa Terdeteksi Ketika Kita Di Bengkel Maksudnya Kita Melakukan Service Rem Patroda Dari Hasil Yang Ditemui Misalnya Oh Normal Masih Bagus Semua Itu Kan Laporan Yang Valid Nah Itu Rem Blong Terjadi Ketika Di Lapangan Malah Ketika Terjadi Di Sana Jadi Meskipun Kita Sudah Service Rutin Tapi Perilaku Kita Masih Gak Tepat Itu Rem Tetep Prilaku Ya Bener Prosedurnya Harus Bener Kita Gak Usah Neko Neko Kita Terapkan Keselamatan Berkendara Itu Dimulai Dari Diri Sendiri Dan Orang Lain Juga Pasti Akan Memulai Untuk Menyelamatkan Dirinya Dan Menyelamatkan Orang Lain Kebanyakan Kita Masih Nantilah Masih Bisa Gigi Tinggi Oke Nanti Kalau Misalnya Di Rem Masih Terlalu Kenceng Aku Baru Pindah Gigi Rendah Ketika Saat Mau Pindah Gigi Itu Rem Itu Lebih Bisa Jablong Saat Itu Lebih 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 Kita Masih Tiba Tiba Ya Jadi Kita Malah Menginjak Kopling Netralin Transmisi Langsung Malah Tambah Kenceng Satu Banding Satu Malah Tidak Loss Lagi Itu Gravitasi Yang Gerekin Bukan Masing Lagi Jadi Lebih Kenceng Bisa Jadi Apalagi Bebannya Kenceng Terus Turunannya Miringnya Geometriknya Jadi Bagusnya Kalau kita Merasa Mobil kita Masih Bagus Kita Akan Melakukan Engine Black Di Atas Di Bawah Di Awal Sebelum Memasuki Area Jalan Menurun Langsung Minimal Kegi Tiga Gigi Ya Tiga Dua Dua Kalau Curam Apalagi Rawan Kecelakaan Kalau Ditulis Kayak Gitu Siap Siap Dua Dua Dari Awal Sebelum Turunan Ketika Sudah Masuk Turunan Kita Pasti Ngandalin Rem utama Untuk Memindah Ke Gigi Rendah Remnya Bisa Ngeblong Saat Kapanpun Tapi Kalau Yang Ditawarkan Mas Bawan Seperti Ini Pasti Orang Bila Ah Ntar Juga Di bawah Ini Bisa Turun Gigi Ini Bagaimana Mencari Titik Teraman Karena Kita Tidak Bisa Memprediksi Apakah Rem itu Masih Oke Ketika Di Rem Pakai Buat Ngeblong Tiba-tiba Itu Sudah Fatal Lagi Kalau Saya Teringat Jalan Turunan Itu Kalau Sudah Netral Sudah Nggak Bisa Masuk Gigi Dua Udah Remnya Blong Itu Udah Ngeloneng Terus Rem Tangan Nah Ketika Rem Gini Kan Misalnya Remnya Masih Fungsi Masih Fungsi Nggak Buggle Berarti Kemungkinan Karena Break Fading Tadi Yang Sama 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 Jadi Tetap Bahaya Itu Sudah Tertolong Lagi Katanya Ahli Gitu Gitu Kawan-kawan Dari Mas Wawan Nasihatnya Sangat Berharga Jadi Ayo Kita Merubah Pola Kita Berkendara Terutama Di posisi Luar kota Yang memang Jalannya Mungkin Kita Nggak Kenal Dan posisi Jalan Sangat Banyak Turunan Banyak Tikungan Berhati Berbicara Saya Jago Di Tikungan Jangan 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 Lihatin Itu Rambu Rambu Yang Valentina Ros Pernas Di Berapa Tikungan Banyak Mas Kayak Itu Tidak Penting Juga Ngapain Baik Terima Kasih Mas Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh